Ramadan terakhir aku pergi ke Singapur. Iya. Aku investasikan 5 miliar untuk sebuah proyek besarku. Aku kehilangan uang itu. Aku pinjam uang dari beberapa orang. Aku harus mengembalikannya. Hanya ada satu cara untuk bisa mendapatkan uang itu. Dari uang zakat mereka. Insya Allah kita bisa dapatkan uang itu, ayah. Kau tahu, Kasan? Zaman sekarang bisnis zakat adalah bisnis yang besar. Tapi yang paling penting adalah siapa yang meminta uang zakatnya? Kabir yang pantas untuk memintanya. Karena kabir punya citra yang baik di mata masyarakat. Iya. Semua orang mempercayanya. Jika kabir yang meminta, orang akan memberikannya. Tentu, ayah. Tentu. Wow, harus kukatakan, ayah. Pertama-tama aku tidak pernah tahu ayah sangat peduli tentang komunitas kita. Jika kita menggunakan uang zakat untuk kebaikan umat, aku yakin sekali komunitas kita pasti akan berkembang dengan pesat. Kabir, dengar. Aku selalu peduli tentang masyarakat kita. Proyekku selalu untuk orang-orang miskin. Tapi kau lihat sendiri, bukan? Kaji Sidiki selalu membuat masalah padaku. Dan juga putrinya, Zara. Setiap aku menawarkan proyek pada kaji Sidiki, dia selalu menolak proyekku. Tapi sekarang, ada secerca harapan. Dengan ketidakhadirannya besok, maka kita akan pimpin rapat itu. dan kabir, ini adalah kesempatan terbaikmu. Besok, aku yakin sekali proyek ini akan disetujui di saat rapat. hari ini burka ini sangat berguna. Kalau aku memakai ini, tidak akan ada yang tahu kalau aku miskin. Aku bukan hanya akan menjalankan tugas, tapi juga memastikan reputasi keluarga ku tidak ternoda. Ya Allah, ya Tuhanku. Ayah memutuskan akan membantu kemajuan masyarakat dengan uang yang orang-orang berikan sebagai zakat. Ya Allah, bantu aku untuk mencapai tujuanku. Ayah? Ya, Kasar. Kau dari mana? Aku dari tempat ibadah. Sejak kapan kau mulai pergi ke tempat ibadah? Ayah, hari ini adalah hari yang penting untuk kita berdua. Ayah melatih kabir untuk tujuan ini. Apakah itu akan berhasil? Aku sangat yakin, Kasar. Tapi untuk itu, Zara harus tetap berada di rumah pelayan. Dia tidak boleh keluar. Bagaimana dia bisa menghentikan? Kau jangan menganggap Zara itu lemah, Kasar. Bagaimanapun Zara tidak boleh datang ke kantor Dewan Syariah, ya? Tapi bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Semua orang yang ada di dalam rumah pelayan, panggil kemari. Beri mereka pekerjaan supaya tidak ada yang bisa mengeluarkan dia. Aku tidak akan membiarkannya menghentikanku hari ini. Tentu, Ayah. Ayo, pagilah. Oh tidak, aku terlambat. Aku harus ke kantor Dewan Syariah, jalan kaki. Bagaimana bisa pintunya terkunci dari luar? Idan! Sauron! Sauron! Ada orang di luar! Tolong buka pintunya! Ya Allah! Ada yang bisa mendengarku? Ya Allah! Aku ingin menyelamatkan suamiku dari mengambil langkah yang salah. Dan pintu ini. Ayahmu memiliki mimpi sejak kau masih kecil. Kenapa memangnya, jika hanya untuk satu hari, paling tidak mimpinya bisa menjadi kenyataan, kan? Ya, benar. Kak Kabir, Kak Zahra akan ikut bersamamu? Zahra tidak akan bisa sampai ke kantor Dewan Syariah. Ya Allah, tolong kirimkan seseorang. Ada orang di sana? Buka pintunya! Jika pintu ini tidak terbuka hari ini, hal buruk akan terjadi. Ya Allah, tolong bantu aku. Ada orang di sana! Kenapa Zahra pergi, Alina? Karena Zahra tidak punya pilihan. Dia bilang tidak boleh ada yang tahu kalau aku seperti orang miskin. Bagaimana caranya dia bisa pergi ke kantor Dewan Syariah? Kita sudah terlambat ayah pergi. Bagaimana dia bisa keluar? Ada orang di sana! Kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Ruksar, aku akan berterima kasih padamu untuk ini. Apa maksudmu? Aku akan jelaskan semuanya setelah kembali ya. Aku sudah terlambat. Aku akan belikan coklat yang besar untukmu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.